Siap tampung ratusan pengungsi rohingya, Palang Merah Indonesia Aceh dapat kritikan keras dari masyarakat. Jumat 5 Januari 2024, pengurus PMI Aceh Musni Hafaz membenarkan rencana pemindahan ratusan pengungsi rohingya dari gedung belimu Suraya Aceh. Musni mengungkap apabila memadai, Palang Merah Indonesia Aceh juga akan menampung pengungsi rohingya yang ada di Aceh Timur dan Sabang. Namun, keputusan Palang Merah Indonesia Aceh yang siap menampung pengungsi rohingya justru mendapat kritikan keras dari masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang menolak PMI Aceh menampung ratusan pengungsi rohingya. Meskipun dapat penolakan, pihak PMI Aceh mengungkap bahwa koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan UNHCR. Palang Merah Indonesia tidak bisa menerima pengungsi rohingya. Maka tidak ada lagi yang bisa menerimanya. Dikarenakan para pengungsi rohingya telah ditolak di berbagai tempat. Selain itu, Menko Polhukam R.I. Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengeluarkan instruksi agar para pengungsi rohingya segera dipindahkan dari tempatnya saat ini. Sehingga, insiden yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa beberapa waktu lalu tidak kembali terulang. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 itu pun mengklaim bahwa pemerintah akan segera mengembalikan para pengungsi itu kepada pihak UNHCR dan PBB. Terima kasih telah menonton!